Selamat datang di channel kita hari ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik yaitu getaran. Penasaran? Mari kita simak. Sebelum lanjut tidak ada salahnya kamu like video ini dan subscribe agar kamu selangkah lebih maju sekelasmu. Pertama, apa sih pengertian getaran? Getaran adalah gerakan bola balis suatu benda dari posisi keseimbangannya. Contohnya, ketika kita memetik senar gitar, senar tersebut bergetar dan menghasilkan suara. Contoh lainnya adalah saat kamu berteriak memanggil orang yang jaraknya jauh maka orang tersebut akan menengok ke arahmu karena mendengar suara. Nah suara ini termasuk gelombang. Selanjutnya, mari kita lihat benda-benda yang bergetar. Hampir semua benda bisa bergetar mulai dari alat musik, seperti gitar dan biola, hingga benda sehari-hari seperti meja saat kita mengetik. Bahkan, bumi kita pun bergetar saat terjadi gempa. Nah sekarang kamu sudah mengetahui apa itu pengertian getaran dan beberapa benda yang dapat bergetar. Sekarang, kita bahas variabel getaran. Ada beberapa hal yang mempengaruhi getaran, seperti frekuensi, amplitude, dan masa benda. Frekuensi adalah seberapa cepat benda bergetar, sedangkan amplitude adalah seberapa jauh benda bergerak dari posisi keseimbangannya. Semakin besar amplitude, semakin besar getarannya. Jadi, getaran bukan hanya sekadar gerakan, tetapi juga memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe, agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!